BINANCE Binance akan menerapkan pembakaran pajak 1,2% untuk Terra Classic Loonz dan USDC-nya. Pertukaran kripto terbesar di dunia Binance sebelumnya mengumumkan dukungan pemotongan pajak 1,2% untuk Terra Classic Loonz dan Terra Classic USDC pada semua aktivitas on-chain. Tetapi komunitas menginginkan dukungan pemotongan pajak untuk kegiatan off-chain seperti penjualan dan pembelian. Binance dalam pengumuman yang diperbarui menyatakan bahwa pembakaran pajak 1,2% pada pertukaran untuk transaksi on-chain akan berlaku 21 September pukul 22 bagian UTC. Crypto S-Chain Binance dalam pengumuman baru pada 16 September kemarin mengatakan pertukaran akan menerapkan pengurangan pajak 1,2% untuk Terra Classic Loonz dan Terra Classic USDC pada 21 September mendatang pukul 22 UTC. Namun, meskipun setuju untuk meninjau dan memperbarui dukungannya untuk transaksi off-chain, bursa belum mengumumkan dukungan untuk itu. Pembakaran pajak 1,2% berlaku untuk transaksi on-chain seperti deposit dan penarikan. Sayangnya, pemotongan pajak 1,2% tidak akan diterapkan pada aktivitas off-chain seperti pembelian dan penjualan coin Loonz. Setoran Loonz dan UTC dari alamat ke dompet Binance akan dikonsolidasikan dan dikenakan pajak 1,2% oleh jaringan Terra Classic. Demikian pula, penarikan Loonz dan UTC dari dompet Binance akan dikenakan biaya penarikan dan pemotongan pajak 1,2%. Namun, biaya hanya berlaku saat penarikan dilakukan. Selanjutnya, Binance akan menyesuaikan biaya penarikan untuk Loonz dan UTC serta jumlah penarikan minimum dan maksimum. Dan untuk harga Terra Classic di Coimage Cap, di sini di time frame 1 jam terlihat positif. Bullish 0,31%. Di time frame 24 jamnya bullish juga di 4,35% dengan harga 4,454 rupiah. Dan posisinya naik 1 peringkat di posisi 32 peringkat berdasarkan market cap-nya. Untuk statistiknya sendiri, di sini kapitalisipasarnya lumayan bertahan di angka 27,63 triliun dengan volume transaksi 24 jam sebanyak 19,06 triliun. Itu aja informasi dari saya tentang Terra Classic dan UTC yang mana akan segera dilakukan pembakaran di aktivitas on-chain di Exchange Binance. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan rupul di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe video di Diamond Hand. Salam, cuar.